Halo, perkenalkan saya Irak Nisha Develin dengan NIM 2071-650051 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Buku yang akan saya bahas berjudul Pengantar Ilmu Hukum, pengarangnya adalah R. Suroso SH, penerbitnya adalah Sinalografika, tahun terbitnya adalah tahun 2019, dan jumlah halaman sebanyak 346 halaman. Dari segi pengantar ilmu hukum, terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Dari segi ilmu hukum, yaitu menurut pendapat pakar hukum, Kroos mendefinisikan bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum menurut salah satu tokoh J. Van Appeldorn yang berpendapat, bagian ilmu hukum adalah sosiologi hukum, jarah hukum, dan perbandingan hukum. Sejarah sehingga pengantar ilmu hukum yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda di Indonesia dikenal sejak tahun 1924. Istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kalinya di Universitas Gajah Mada, dan sampai sekarang menjadi mata kuliah dasar di perguruan tinggi Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum antara lain, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, memperkenalkan ilmu hukum yang mempelajari segala seluk-peluk daripada hukum dalam bentuk dan manifestasinya. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang obyek menyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi disiplin ilmu hukum, hukum beras bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum, mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Materi pengantar ilmu hukum dapat dibagi sebagai hukum sebagai obyek ilmu hukum, ilmu hukum sebagai norma hukum, dan ilmu pengetahuan dan ilmu kenyataan. Arti hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab, Al-Khas, yang selanjutnya di-Arobi, alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Definisi hukum oleh berbagai pakar, yaitu Prof. Dr. Pebors, hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau penemuan hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. Kantorowicz di dalam bukunya, hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dimenarkan. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Peranan hukum dalam masyarakat, di mana hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur dalam keluarga, pekerjaan, dan menjalankan profesi, juga hubungan dengan hak dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib, hubungan masyarakat, dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Tujuan hukum menurut pendapat ahli Dr. Wirjono Projo di Koro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengamukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Prof. Subekti, dalam bukunya Dasar-dasar hukum dan pengadilan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum mengendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenal apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman masyarakat mengendakinya dan karena adanya paksaan sanksi sosial. Kodifikasi dan Perkembangan Hukum Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Kodifikasi hukum tumbuh untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum. Di Indonesia contohnya, masyarakat hukum ada tapanuli, keturunan laki-laki lah yang memegang peranan. Sebaliknya di Sumatera Barat, keturunan wanita yang memegang peranan. Sudah jelas bahwa secara nasional tidak ada kesatuan dan kepastian hukum karena setiap daerah memakai hukumnya masing-masing. Aliran-aliran hukum Aliran legisme, aliran hukum bebas, dan aliran penemuan hukum. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran hukum menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang dan aliran penemuan hukum tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme. Indonesia menggunakan aliran penemuan hukum di mana hakim memutuskan perkara berpegang pada undang-undang. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap yang sedemikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakannya yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Pembentukan hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai adat. Cara penasbiran hukum dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, dikendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, pembuat undang-undang, dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul di dalam masyarakat. Arti tentang sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang bertegas dan nyata bagi pelanggarnya. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang memberi kewenang tergantung kepada sistem perintah yang dianud oleh negara yang bersangkutan. Hukum kebiasaan dan undang-undang Hukum kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan orang lain sedemikian rupa. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Kelemahan hukum kebiasaan adalah bersifat tidak tertulis dan tidak menjamin kepastian hukum karena bersifat aneka ragam. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang adalah keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Rumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan adalah undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang supi ek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan dan undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Jurisprudensi Istilah Jurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia bahasa latin yang berarti pengetahuan hukum. Kata Jurisprudensi sebagai istilah teks Indonesia sama artinya dengan kata Jurisprudentie dalam bahasa Perancis yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan. Dari segi praktik peradilan Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Timbulnya Jurisprudensi dari Urayan dapat dikatakan bahwa Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya. Seorang hakim menggunakan keputusan hakim lain sebab-sebabnya adalah pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, dan pendapat yang sama. Jurisprudensi ada dua macam yaitu Jurisprudensi tetap dan tidak tetap. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jurisprudensi tidak tetap adalah Jurisprudensi yang belum masuk menjadi Jurisprudensi tetap. Asas-asas Jurisprudensi dalam praktik mengenai peradilan terdapat berbagai asas sialah, asas presiden, dan asas bebas. Asas presiden terikat pada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Asas bebas adalah kebalikan dari asas presiden, petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya, pada tingkatan sejajar, maupun hakim yang lebih tinggi. Traktat Traktat atau triti adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat, misalnya pertukaran nota atau surat biasa. Mengenai traktat dikenal tiga macam ialah traktat bilateral atau traktat binasional apabila perjanjiannya terjadi antara dua negara. Contohnya seperti traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara contoh perjanjian antara tiga negara Indonesia Malaysia dan Singapura tentang status selat Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut internasional. Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Pembuatan traktat yaitu melalui tahap perundingan penutupan pengesahan dan tahap pertukaran piagam. Dalam praktik pembuatan traktat yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pembuatan ialah Surat Presiden tanggal 22 Agustus 1960 nomor 28 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain ditujukan kepada ketua DPR. Surat tersebut terkenal dengan nama Surat Presiden nomor 2826. Doktrin Doktrin sebagai sumber hukum formil adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Rechbook atau kitab hukum ialah tulisan para sarjana yang menguraikan tentang hukum pebiasaan sewaktu undang-undang belum berperan. Kitab hukum ini dipergunakan oleh hakim. Penggolongan hukum dapat dibedakan dalam hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antarnegara dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tata tulis meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya pertama, kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Penggolongan hukum privat yaitu hukum perdata, dagang, privat internasional, dan hukum publik hukum negara, tata usaha negara, antarnegara, dan hukum acara. Adapun hukum beraneka ragam, cabang-cabangnya adalah hukum antarwaktu, tempat, golongan, agama, dan hukum privat internasional. Hukum formil sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaida-kaida hukum dipertahankan. Dengan hal kerjanya, berikut pelaksanaan sanksinya yaitu hukum kaida, sangsi, memaksa, dan hukum mengatur penggolongan klasifikasi yang lajim dipergunakan yaitu berdasarkan sumbernya, daerah kekuasaannya, dan kekuatan berlakunya. Berdasarkan isinya yaitu hukum publik, hukum negara, dan hukum acara. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk hukum privat ialah hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Sistematiknya yaitu hukum orang, keluarga, harta, dan waris. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang meliputi perbuatan manusia dalam masyarakat, terutama di dalam perdagangan. Hukum perselisian ialah hukum yang menerangkan peraturan apa yang menjadi peraturan hukum atau peraturan hukum mana yang berlaku mengenai sesuatu hubungan hukum. Hukum perselisian dibagi menjadi hukum perselisian privat internasional dan hukum perselisian nasional, yaitu hukum intergentil, interlokal, antaragama, dan hukum interregional. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya dibagi dalam hukum material, ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak, dan hukum formil, ialah hukum yang menunjukkan cara menjalankannya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum berdasarkan wujudnya adalah dapat dibagi dalam hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum berdasarkan waktu berlakunya yaitu ius constitutum adalah hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang dan ius constitutum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum masasi yaitu hukum yang berlaku dimana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja. Perbedaan antara beberapa macam hukum yaitu antara hukum berdata dengan hukum pidana. Hukum berdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tertib masyarakat itu. Perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana yaitu dari segi penuntutan atau susunan persidangan dalam acara perdata yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan sedangkan dalam acara pidana jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa dari segi pembuktian dalam acara perdata sumpah merupakan alat pembuktian yaitu tulisan saksi persangkaan pengakuan dan sumpah sedangkan dalam acara pidana tidak ada sumpah kaedah hukum dan kaedah sosial kaedah atau norma adalah ketentuan terdak tertib yang berlaku dalam masyarakat kaedah sosial terdapat kaedah sosial contohnya hormatilah sesamamu kaedah kesopanan contohnya jangan meludah di sembarang tempat kaedah agama contohnya hormatilah ibu dan bapamu kaedah hukum contohnya perkawinan secara hukum dan agamanya adalah sah penggolongan kaedah menurut profesor dokter sudik nomer tokusumo ialah tata kaedah dengan aspek pribadi yang termasuk lompok ini adalah kaedah agama atau kepercayaan dan kaedah kesusilaan tetap kaedah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk dalamnya adalah kaedah kesopanan dan kaedah hukum hubungan positif antara kaedah hukum dengan lainnya yakni hubungan yang saling memperkuat hubungan antara kaedah hukum dengan kaedah agama kaedah hukum dengan kesusilaan kaedah hukum dengan kesopanan hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan yaitu jika isi kaedah hukum dan kaedah sosial lainnya saling bertentangan contoh larangan oleh agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer persamaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya adalah yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib di masyarakat perbedaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya yaitu kaedah hukum dengan kaedah agama kaedah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat sedangkan kaedah agama bertujuan memperbaiki keperibadian manusia perbedaan antara kaedah hukum dengan kaedah keselopanan ialah kaedah hukum memberi hak dan kewajiban kaedah keselopanan hanya memberi kewajiban saja supiak hukum supiak hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau bermanang untuk melakukan perbuatan hukum supiak hukum adalah manusia atau orang atau person ada dua pengertian orang atau person sebagai supiak hukum yaitu natural person disebut orang atau manusia pribadi right person adalah perbentuk badan hukum yang dibagi dalam publik right person sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara dan private right person yang punya sifat adanya unsur kepentingan individual badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syarat-syarat badan hukum yaitu memilih kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya dasar dasar hukum sebagai badan terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya dasar-dasar hukum sebagai badan hukum yaitu PT kooperasi yayasan perbankan bank pemerintah organisasi partai politik dan golongan karya pemerintah daerah tingkat 1, 2 dan kecamatan dan negara Indonesia diatur dengan UUD 45 menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat contoh hukum publik pemerintah daerah tingkat 1, 2 dan kecamatan bank umum perusahaan negara dan pertamina badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sivil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu obyek hukum benda sebagai obyek obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi subyek masalah dan kepentingan bagi subyek hukum sehingga dapat dikendalikan oleh subyek hukum dasar hukum tentang benda benda yaitu buku 2 KUH perdata UU pokok agradia UU merek perusahaan dan perniagaan Odo Nantine nomor 10 tahun 1939 buku KUHD dan Autor 1912 11 tahun 1912 nomor 600 Peristiwa hukum Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum macam-macam peristiwa hukum menurut hukum seperti kelahiran kematian penduduk tanah pencemaran lingkungan hidup jual beli sewa-menyewa pemberian kredit pembukaan rekening pada bank perjanjian negara pembunuhan dan lain-lain kejadian itu dapat terjadi karena perbuatan manusia keadaan dan suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja umpama hibah atau pemberian peristiwa hukum ajemuk terdiri dari satu peristiwa umpama dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar penyerahan barang dan penerimaan barang perbuatan subyek hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum perbuatan yang bukan perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain jadi dalam semua hubungan dalam masyarakat diatur oleh hukum hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kewenangan yang disebut hak dan kewajiban adalah segi pasif daripada hukum hukum memiliki tiga unsur yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajiban yang saling berhadapan adanya opik yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan disebut dengan hak pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yaitu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum kedua adalah teori yang menganggap hak sebagai kendak yang diperlengkapi dengan kekuatan teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tertip hukum diberikan kepada yang bersangkutan macam-macam hak terdiri dari hak mutlak yaitu hak manusia seperti hak untuk menuntut pelindungan bagi diri sendiri dan harta bendanya hak publik absolut seperti hak bangsa atau kemerdekaan hak privat terdiri dari hak pribadi manusia dan hak keluarga absolut seperti hak pengampunan hak material dari suami hak perwalian dan hak atas kekayaan kebendaan dan atas benda hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain atau tertentu hak relatif dibagi menjadi hak publik relatif hak keluarga relatif dan hak kekayaan relatif perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kendak yaitu adanya kendak orang itu untuk bertindak menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum juga adanya pernyataan kendak yang pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya pernyataan kendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak misalnya perbuatan surat wasiat dan perbuatan hukum dua pihak misalnya perjanjian sewa menyewa perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikendaki oleh orang tersangkut perbuatan hukum yang tidak dilarang contoh tindakan menungurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk pentingannya perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan yang bersalah untuk mengganti kerugian akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum contohnya membuat wasiat akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum akibat hukum ini dapat berwujud lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih supi hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain lahirnya sangsi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum mengenai masyarakat hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zon politikon yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai saling membantu dan saling melindungi batasan masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku satu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka pembentukan kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang seperti pasangan suami istri dan keluarga faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat ialah kebutuhan biologis persamaan nasib persamaan kepentingan persamaan ideologi dan persamaan tujuan tiga faktor pokoknya ialah faktor ekonomis biologis dan keamanan menurut dasar pembentukannya bentuk masyarakat dapat dibagi dalam tiga macam bentuk masyarakat masyarakat teratur yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu contoh perkumpulan olahraga menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya bentuk masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat paguyuban masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lain ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin contoh rumah tangga masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapat keuntungan material contohnya yayasan organisasi menurut dasar kehidupannya atau kebudayaannya masyarakat hukum dapat dibagi dalam bentuk yaitu masyarakat primitif masyarakat modern masyarakat desa masyarakat kota masyarakat teritorial dan masyarakat genealogis menurut hubungan keluarga bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam keluarga inti keluarga luas suku bangsa dan bangsa antropologi hukum antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tinggal kemanusia antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya objek atau sasaran sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang pengadilan polisi advokat dan sebagainya sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga bersifat kreatif psikologi hukum psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia maka dalam kaitannya dengan hukum ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi seperti tentang paksaan psikologis peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi sejarah hukum sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-untungan yang sama seperti orang mempelajari sejarah hukum salah satu dari keuntungan tersebut adalah bahwa pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya sejarah hukum mempunyai kegunaan yaitu sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum hukum sebagai kaida merupakan patokan perilaku atau sikap tindak yang sepantasnya sejarah hukum juga berguna untuk praktik hukum sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya sejarah hukum dapat mengukapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu perbandingan hukum perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya dengan saling mengetahui hukumnya sengketa dan kesalahpahan dapat dihindari tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang kita banding-bandingkan tetapi yang penting ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang daripada perbedaan dan persamaan tersebut fungsi teoritis dari perbandingan hukum yaitu lewat perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan yang dimiliki negara lain fungsi praktis daripada perbandingan hukum disamping bermanfaat bagi teori atau perkembangan ilmu hukum perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum khususnya applied research dan pembentukan hukum baru fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum yaitu kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum dan menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum manfaat daripada perbandingan hukum dapat dibagi dalam manfaat ilmiah dengan membanding-bandingkan hukum kita dapat menekan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan manfaat praktis ini antara lain adalah sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional mengenai penanaman modal asing dan mengenai domisilis seorang bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah mana yang dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas keluarga negaraannya perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum bermanfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih dalam mengenai hukum kita sendiri dan bermanfaat bagi pelaksanaan hukum pendata nasional dalam hal ini perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati